Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya? Mister harap teman-teman semua baik-baik saja ya Oke Hari ini kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer Ya, sebelum memulai pelajaran Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Baiklah Baca doa dimulai Selesai Oke Dalam pelajaran kali ini Mister akan menampilkan sebuah powerpoint Diharapkan teman-teman semua bisa memperhatikannya Oke, saya akan menampilkan powerpointnya Silahkan disimak Di era digital ini Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah gadget Gadget merupakan teknologi yang dibuat canggih, praktis, dan lengkap sehingga semakin mempermudah menggunanya Contoh, gadget yang ada di antaranya tablet dan smartphone Sekarang kita dapat membuat atau mengedit dokumen hanya dari komputer PC atau laptop Akan tetapi, saat ini kita dapat melakukan aktivitas tersebut melalui gadget Asalkan kita memiliki aplikasi yang dapat menunjangnya Baik itu komputer, laptop, maupun gadget Dapat digunakan karena didalami terdapat sistem operasi Nah, teman-teman semua Apakah tahu apa itu sistem operasi? Dalam bab ini, teman-teman semua akan mempelajari mengenai perangkat keras terlebih dahulu Pada dasarnya, perangkat keras komputer dan gadget memiliki prinsip yang tidak jauh Oke, dalam bab perangkat keras komputer Yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data Yang pertama, Central Processing Unit Central Processing Unit atau CPU Lebih dikenal dengan nama microprocessor atau processor Dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer Karena merupakan otak dari komputer tersebut Processor juga dapat dikatakan sebagai pusat pengelolaan data dan pengontrolan kerja komputer Oke, teman-teman bisa dilihat ada dua buah gambar Yang pertama, processor Intel dan yang kedua, processor AMD Kedua merek ini saling berinovasi untuk dapat saling mengungguli Jadi, baik itu processor Intel atau processor AMD Mereka saling mengungguli Agar dapat dicintai oleh kalangan masyarakat Karena kualitasnya Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang processor Nah, processor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya Yang pertama, Aritmetical Logical Unit atau disingkat dengan ALU Yang kedua, Control Unit atau disingkat dengan CU Mister akan menjelaskan satu persatu Yang pertama, yang pertama, ALU berfungsi sebagai pusat pengelolaan data Seperti perhitungan matematika Yang kedua, CU berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer Yaitu, mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di komputer Sehingga urutan proses berjalan sebagaimana mestinya Oke, selanjutnya Yang kedua, kita akan membahas tentang memory Memory adalah perangkat keras komputer Yang berfungsi untuk menyimpan informasi Sebelum atau sesudah diproses oleh processor Nah, memory ini dibagi menjadi dua Yang pertama, Random Access Memory atau disingkat dengan RAM Yang kedua, Read Only Memory atau disingkat dengan ROM Oke, Mister akan menjelaskan satu persatu dari RAM dan ROM Yang pertama, RAM, Random Access Memory Dalam sehari-hari, lebih dikenal dengan istilah memory Digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara Ketika program dijalankan dan data diproses Nah, teman-teman bisa dilihat Ada sebuah gambar di sebelah kanan Itu adalah contoh gambar RAM Nah, sebagaimana perangkat komputer yang lain Teknologi RAM juga berkembang dengan cepat Baik dari kecepatan, kapasitas, cara men-transfer, dan sebagainya Mister mengingatkan, ketika memilih RAM Ada beberapa spesifikasi yang perlu diperhatikan Di antaranya, yang pertama Tipe RAM, kapasitas RAM, kecepatan, dan jumlah pin Yang kedua, Read Only Memory atau disingkat dengan ROM Merupakan sebuah memori penyimpanan yang bersifat permanen ROM juga merupakan memori chip semi-konduktor Yang hanya dapat dibaca saja ROM tertanam di dalam motherboard Nah, fungsi ROM Yang pertama, untuk menyimpan Farmware Yang kedua, untuk distribusi software komersial Yang ketiga, sebagai media penyimpanan dengan keamanan tinggi Contoh ROM seperti CDR CDRW DPDR, ataupun DPDRW Nah, selanjutnya Kita akan membahas tentang motherboard Motherboard merupakan perangkat komputer Yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal Seperti prosesor Memory Kartu grafis Kartu suara Dan LAN card Nah, teman-teman bisa dilihat Di sebelah kanan ada sebuah gambar Ini adalah perangkat motherboard Nah, perangkat motherboard juga Memiliki slot tersendiri Yang memungkinkan perangkat tersebut melekat di motherboard Selain berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan perangkat-perangkat yang lain Motherboard berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau bus Atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lainnya Oleh karena itu Selain dilengkapi dengan slot-slot Motherboard Dilengkapi jalur-jalur koneksi Yang memungkinkan perangkat-perangkat yang ada Berkomunikasi satu dengan yang lainnya Oke, selanjutnya Kita akan membahas Yang keempat Kartu grafis Kartu grafis atau lebih populer dengan nama VGA Video Graphic Array Adalah Peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar Dalam bentuk piksel Port yang pada umumnya ada dalam kartu grafis adalah Port PGA Digital Video Interface atau disingkat dengan DVI Dan High Definition Multimedia Interface disingkat dengan HDMI Nah, teman-teman bisa dilihat Di kanan bawah ada sebuah gambar Ini adalah Gambar kartu grafis Atau bisa disebut dengan Nama VGA Oke, selanjutnya Yang kelima Kita akan membahas tentang kartu suara Kartu suara atau soundcard adalah Peralatan komputer Yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital Menjadi sinyal analog Atau sinyal suara Dan sebaliknya Mengubah sinyal analog atau sinyal suara Menjadi sinyal digital Secara fisik Kartu suara dapat dibedakan menjadi tiga jenis Yang pertama Kartu suara standar Yang kedua Kartu suara on board Yang ketiga Kartu suara eksternal Kartu suara standar adalah Kartu suara berupa Kartu elektronik yang dipasangkan pada slot yang terdapat di motherboard Yang kedua Kartu suara on board adalah Kartu suara yang sudah Disertakan di motherboard Komputer dalam bentuk chip Yang ketiga Kartu suara eksternal adalah Kartu suara yang penggunaannya Tidak ditempatkan di dalam motherboard Tetapi ditempatkan secara terpisah Oke Disini ada dua buah gambar Ini adalah jenis-jenis kartu suara Disebelah kiri ada Gambar Kartu suara standar Dan di sebelah kanan ada Kartu suara eksternal Lalu selanjutnya yang keenam Media penyimpanan internal Untuk menyimpan data yang terdiri dari file program dan data Komputer membutuhkan media penyimpanan internal Yaitu hard disk Saat ini Ada dua jenis teknologi yang digunakan pada hard disk Yang pertama HDD atau hard disk type Yang kedua SSD atau solid state drive Mister akan menjelaskan satu persatu Yang pertama HDD Merupakan media penyimpanan yang terdiri atas kumpulan piringan atau platter Sebagai media penyimpanan yang mempunyai poros Yang dapat berputar Head sebagai alat untuk membaca Dan menulis dan arm sebagai alat untuk mengatur posisi dari head Yang kedua SSD merupakan teknologi penyimpanan baru Yang berkembang dengan cepat Dan mampu menambahkan kapasitas penyimpanan setiap tahunnya SSD menggunakan penyimpanan elektronik Dalam memori Yang bersifat Non-volatile Artinya Data tidak akan hilang saat komputer dimatikan Nah Teman-teman bisa dilihat Ada dua buah gambar Di sini ada gambar SSD dan HDD Di sebelah kiri yaitu SSD Di sebelah kanan yaitu HDD Oke selanjutnya Yang ketujuh Media penyimpanan eksternal Merupakan media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain Contoh dari media penyimpanan eksternal yaitu Yang pertama Place drive atau kita biasa sebut dengan flash disk Lalu yang kedua optical drive Yang ketiga adalah blu-ray disk Nah teman-teman bisa dilihat semua dari ketiga gambar ini Itu adalah contoh dari media penyimpanan eksternal Oke Sebelum mengakhiri Mister akan memberikan sebuah tugas Yaitu Teman-teman semua diharapkan untuk membaca terlebih dahulu Silahkan buka buku TIK halaman 3 Sampai dengan halaman 15 Teman-teman semua diharapkan untuk membaca terlebih dahulu Setelah itu teman-teman semua diharapkan mengerjakan uji pemahaman Di halaman 15 Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Dikerjakan dengan sebaik mungkin ya Terima kasih Oke Teman-teman semua sudah memperhatikan materi yang bisa disampaikan dalam perboin Diharapkan teman-teman semua bisa mengerti apa yang bisa disampaikan Oke Dalam hal ini bisa berpesan di masa panah ini Diharapkan teman-teman semua Bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran online Dan tak lupa teman-teman semua diharapkan Tetap menjaga jarak Berolahraga Dan jangan lupa Sholat 5 Tetap berjalankan Oke Untuk sekian dari mister Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi tukip walidahya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya